1 Petrus Pasal 2 Batu yang hidup dan bangsa yang kudus Sebab itu, buanglah semua kejahatan dan kebohongan dan kemunafikan dan iri hati dan fitnah. Jadilah seperti bayi-bayi yang baru lahir yang menginginkan susu yang murni untuk kebutuhan rohanimu. Dengan begitu, kamu dapat bertumbuh dalam keselamatanmu. Sebab, kamu sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus adalah batu yang hidup. Batu itu ditolak manusia, tetapi ia dipilih Allah sebagai yang paling berharga. Jadi, datanglah kepadanya. Kamu juga seperti batu-batu yang hidup. Allah memakaimu untuk membangun rumah rohani dan menjadikanmu imam yang kudus. Supaya kamu dapat mempersembahkan korban-korban rohani yang akan Allah terima melalui Kristus Yesus. Kitab suci berkata, Bagi mereka yang percaya kepada Yesus, ia sangat berharga. Batu yang ditolak oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu yang sangat penting. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, ia adalah batu yang membuat orang tersandung dan yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung karena mereka tidak menaati firman Allah. Itulah yang telah Allah rencanakan bagi mereka. Tetapi kamu adalah umat yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat milik Allah sendiri. Allah memilihmu, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib yang ia lakukan. Ia memanggilmu keluar dari kegelapan untuk masuk kepada terangnya yang ajaib. Dahulu, kamu bukan bangsa pilihan, tetapi sekarang kamu adalah umat Allah. Dahulu, kamu tidak mendapat belas kasihan, tetapi sekarang kamu telah menerima belas kasihan dari Allah. Menjalankan hidup yang baik untuk kemuliaan Allah Saudara-saudara yang terkasih, sebagai pendatang dan orang asing di dunia ini, aku memberi nasihat kepadamu, supaya kamu menjauhi nafsu kedagingan. Nafsu kedagingan itu berperang dalam jiwamu. Hiduplah dengan baik di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka mengatakan hal-hal yang jahat tentang kamu, tetapi ketika mereka melihat hidupmu yang baik, mereka akan memilihkan Allah pada hari kedatangannya. Patuhlah kepada penguasa Patuhlah kepada orang-orang yang memiliki kuasa di dunia ini, karena kamu melakukannya untuk Tuhan. Di antara mereka adalah Raja, sebagai penguasa tertinggi. Juga para pejabat pemerintah, karena mereka diutus seraja untuk memberi hukuman kepada orang-orang yang berbuat salah, dan memberi pujian kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebab Allah menghendaki kamu melakukan perbuatan baik untuk menutup mulut orang-orang yang tidak berpengetahuan dan yang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, tetapi jangan gunakan kemerdekaanmu untuk menutupi perbuatan yang jahat, tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Hormatilah semua orang, dan kasihilah saudara-saudara seiman. Takutlah kepada Allah, dan hormatilah Raja. Penderitaan Kristus sebagai teladan hidupmu. Hamba-hamba patuhilah Tuhanmu dengan penuh hormat. Tunjukkan sikap itu bukan hanya kepada Tuhanmu yang baik dan ramah, tetapi juga kepada Tuhanmu yang kasar. Jika ada orang yang rela bertahan menghadapi kesulitan dan penderitaan karena ketidakadilan demi kesadarannya akan Allah, maka hal itu sangat menyenangkan Allah. Tetapi, apakah pantas memujimu jika kamu bertahan menanggung penderitaan karena kamu melakukan perbuatan yang salah? Sebaliknya, jika kamu menderita karena berbuat yang baik dan kamu bertahan menanggungnya, tindakanmu itu menyenangkan Allah. Sebab, untuk itulah kamu dipanggil. Kristus telah meninggalkan teladan bagimu, yaitu ia rela bertahan menderita bagimu. Jadi, kamu juga harus meniru Kristus. Ia tidak pernah berbuat dosa dan tidak ada kebohongan di mulutnya. Ketika Yesus dicacimaki, ia tidak membalas cacimaki mereka. Sementara Yesus mengalami penderitaan, ia tidak mengucapkan ancaman, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Allah yang akan menghakimi dengan adil. Kristus telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita berhenti berbuat dosa dan hidup untuk kebenaran. Oleh luka-lukanya, kamu disembuhkan. Dahulu, kamu sama seperti domba yang tersesat, tetapi sekarang, kamu sudah kembali kepada sang gembala dan pelindung jiwamu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.